Ngomong itu gak bisa hanya asal ngomong Karena kalau asal ngomong semua orang juga bisa Kalau asal ngomong apa manfaatnya Apa kaedahnya Eits tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya Jangan lupa untuk Subscribe ya dan klik link Di bawah ini jangan lupa juga untuk Klik tombol loncengnya Terima kasih selamat menonton Kalau berbicara tentang Hard skill dan soft skill pasti ya Apalagi seperti tadi saya bilang Ini kalau ini mau dijadikan Bukan hanya hobi tapi juga Sebuah bisnis usaha Dalam arti bukan hanya self employed Hanya bekerja sendiri ngomong sendiri Tapi it's a business on its own Hard skill ya berarti kita harus tahu Business management seperti apa Financialnya seperti apa Marketingnya juga seperti apa Bikin strukturnya juga seperti apa Leader timnya seperti apa Tapi soft skillnya itu Ya lebih kayak kemampuan untuk bisa Berbicara secara efektif dan efisien Untuk bisa menyampaikan message Yang ingin disampaikan You have to have empathy Untuk bisa tahu juga Mendengarkan juga Jadi Apa ya Jadi sama seperti bisnis lainnya menurut saya Jadi ada banyak faktor yang harus dipikirkan Kalau kita ingin berkembang lebih banyak lagi Oke pertama yang paling penting adalah What is your message? Apa sih yang ingin kamu bagikan? Semua orang itu bisa berdampak Apa yang kamu ucapkan itu bisa berdampak Baik itu negatif, baik itu juga positif Nah jadi yang paling penting ketika kamu ingin berbagi Menjadi seorang motivator public figure Message apa yang ingin kamu sampaikan? Apa sesuatu mungkin baik itu? Biasanya ada beberapa pilihan ya Either itu kamu punya keahlian di bidang tertentu Keahlian yang bisa kamu bagikan Atau kamu punya pengalaman Pengalaman hidup yang menurut kamu itu juga bisa sangat berguna Mungkin dulu kamu pernah gagal Akhirnya kamu bisa berhasil Dulu mungkin kamu pernah memiliki challenge dalam hidup kamu Keterbatasan dan akhirnya kamu bisa melewati keterbatasan itu Ya jadi intinya Ngomong itu gak bisa hanya asal ngomong Karena kalau asal ngomong semua orang juga bisa Kalau asal ngomong apa manfaatnya, apa kaedahnya Jadi kamu harus message kamu apa, tujuan kamu apa Dan apa satu hal yang kamu punya Yang bisa kamu bagikan untuk orang banyak Itu dius yang paling penting Masalah skill, kemampuan berbicara, pemilihan kata, punchline Itu semua bisa dipelajari belakangan Tapi yang paling penting adalah Ya dari diri kamu sendiri, dari hati kamu Apa yang ingin kamu sampaikan Itu sih menurut saya yang paling penting Autodidak awalnya Serius, karena kan saya gak pernah Saya bukan, kuliah pun justru jurusannya teknik elektro kan Saya bukan jurusan PR Bukan jurusan public speaking juga bukan Tapi along the way mungkin karena dulu di bisnis saya Saya berkirak di bidang sales Jadi mungkin saya mulai terbiasa untuk Kayak ngajar dan train Dan ketika saya mulai dikenal pada satu di Singapura Dan mulai diundang ke beberapa institusi Perusahaan dan universitas Awalnya saya hanya membagikan cerita Jadi saya lebih kayak cerita Lebih kayak sharing cerita tentang Masa sulit saya, apa yang membuat saya bangkit Apa cara untuk bisa menyemangati diri saya sendiri Nah berawal dari sebuah cerita Lama-lama akhirnya dari situlah Saya selalu mengimprove diri saya sendiri Jadi biasanya kalau misalnya ada seminar Itu saya, biasakan mereka punya recordnya ya Jadi saya biasanya akan mereply lagi dan melihat lagi Oh walaupun memang ceritanya memang seperti itu Tapi ada gak sih kalimat-kalimat yang mungkin bisa saya perbaiki Atau mungkin engagementnya bisa lebih diperbaiki Jadi awalnya ya dari otodidak Belajar sendiri, lihat sendiri, improve sendiri Learning by doing gitu Tapi lama-lama ya akhirnya saya mulai lebih mempelajari juga teknik-tekniknya Along the way, that is the process Di aplikasi Merry Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya Artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar Yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis Terima kasih telah menonton!